Halo selamat datang di channel youtube tolong bos jalan akan membantu permasalahan bosbis semua kali ini saya mau sharing gimana caranya kita tau sisa token listrik PLN ya jadi kalau misalnya bosbis listriknya prabayar lalu misalkan kita isi tokennya terus karena kita gak tau nih kapan habis token dan kalau misalnya ternyata urgent itu tokennya tiba-tiba habis itu kita gak bisa prepare atau misalnya ternyata harus langsung ngisi saat itu juga nah disini di aplikasi PLN mobile kita bisa tau gimana berapa sisa token PLN kita ya token listrik kita jadi disini kita masuk ke aplikasi PLN mobile lalu bosbis bisa pilih menu kelistrikan disini kelistrikan lalu bosbis jangan lupa disini tinggal pilih tambah ID PAL jadi ide pelanggannya ditambah aja masukkan disini 12 digit pelanggan atau 11 digit nomor meter listrik ya nah ini kalau sudah nanti akan muncul seperti ini ini punya saya disini kita menunggu nah disini kita bisa tau estimasi estimasi sisa token kita jadi disini adalah ada tulisannya disini ya sesuai dengan pembelian token terakhir perkiraan pemakaian token perbayar adalah 8 hari ke depan dengan rata-rata pemakaian 5,5 kilo watt hour per hari nah jadi disini dia melihat historinya ya untuk token listrik kita itu pemakaian perharinya berapa terus kita terakhir top up berapa dan disini diperkirakan 8 hari lagi kita harus top up jadi misalnya kalau kita mau pergi ke luar kota atau misalnya ada acara yang penting dari pagi sampai malam gitu sebaiknya dengan kita top up 1 hari sebelumnya jadi utamanya kulkas ya utamanya kulkas kalau buat disini yang punya kulkas dan isinya biar gak busuk kalau misalnya ternyata tiba-tiba listriknya mati oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau bos 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 suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati